Intro Hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan Yang sangat penting buat saudara, amin Judul firman Tuhan hari ini adalah Mengalami firman Tuhan Di dalam Daniel 11 ayat 32 Dibilang orang-orang yang berlaku fasik Tentang perjanjiannya akan dibujuknya sampai murtad Dengan kata-kata licin Tetapi umat yang mengenal Allahnya Akan tetap kuat dan bertindak Amin saudara Saya mau tanya sama saudara Orang yang berlaku fasik dan berjanjian itu siapa saudara? Orang Kristen, betul nggak? Itu anak Tuhan saudara Orang Kristen yang berlaku fasik dan berjanjian Yang dibujuknya sampai murtad loh kan saudara Berarti orang Kristen saudara Jadi orang Kristen yang tidak mengenal Allah Kenapa? Karena dia bilang gini Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak Jadi saudara Setiap kita itu harus Secara pribadi mengenal Allahnya Saudara setuju nggak Bahwa Yesus adalah juru selamat Sudara pribadi Yesus adalah juru selamat Sudara pribadi Kalau Yesus juru selamat dia Nggak akan nyelamatin saya Yesus juru selamat dia Nggak akan nyelamatin saya Sampai Yesus adalah juru selamat pribadi saya Baru bisa nyelamatin saya kan? Betul nggak saudara? Berarti saudara Setiap orang disini Harus mengenal Allah Secara pribadi Kenapa saudara? Karena Tuhan ciptakan kita itu pribadi Pribadi pakar Sampai pribadi burona Itu berbeda sekali Pribadi anak pertama Anak kedua Berbeda sekali Dan Tuhan Ketika menghadapi kita Dia very personal Very specific Bahkan suara Tuhan kepada setiap orang Cara datangnya itu berbeda Very personal Tapi hari ini saya mau kasih sebuah saudara basic dulu Saudara Bahwa kita perlu mengenal Allah 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 13 dan 14 Kita harus mengenal firman Tuhan Kita harus mengalami firman Tuhan Dia bilang begini Aku menulis kepada kamu Hai anak-anak Sebab dosamu telah diampuni karena namanya Ini bukan anak secara fisik Kita tahu bahwa orang diampuni dosanya Karena saudara Menerima Yesus Karena telah mengalami keselamatan Mengalami pribadi Yesus Masuk dalam hati mereka Mereka berubah hidupnya Baru mengalami yang namanya keselamatan Jadi saudara Anak-anak ini Diselamatkan karena diampuni dosanya Dia gak bicara karena kamu anak-anak Dia bicara mengenai Anak-anak rohani Bayi-bayi rohani Ya Ayat ke 13 dia bilang gini Aku menulis kepada kamu Hai bapak-bapak Karena kamu telah mengenal dia Yang ada dari mulanya Ini bicara mengenai bapak rohani Dan dia bilang gini Aku menulis kepada kamu Hai orang-orang muda Karena Kamu telah mengalahkan Yang jahat Jadi anak-anak muda rohani Adalah Orang yang telah mengalahkan Yang jahat Banyak sekali surat di gereja Itu Masih Kristen bayi Ngertinya baru Saya tahu dosa saya diampuni Aku kasih tahu Kamu anak muda Karena kamu mengalahkan yang jahat Ayat ke 14 Aku menulis kepada kamu Hai anak-anak Karena kamu mengenal bapak Aku menulis kepada kamu Hai bapak-bapak Karena kamu mengenal dia Yang ada dari mulanya Kemudian ini yang penting Sehingga kita Garis bawah hari ini Aku menulis kepada kamu Hai orang-orang muda Ini bicara muda rohani Sudara Ya Mengenai remaja Rohani Karena kamu kuat Ini bukan visi kuatnya Sudara Tapi rohnya Dan Firman Firman Allah Diam di dalam kamu Permanen firmannya itu Tergurat dalam hati kita Dan kamu telah mengalahkan yang jahat Siapa itu yang jahat sudara Karakter Beni yang iblis taruh Dalam hidup kita Ketika kita belum lahir baru Ini gak bicara Mengalahkan yang jahat dari luar Ya It's about our weaknesses Our flaws Kelemahan kita Kekurangan kita Itu harus di kalahkan oleh firman Yang diam dalam diri kita Beni itu harus lebih dominan Bertumbuh Dan mengalahkan Yang jahat Bagaimana mereka menjadi kuat Karena Sudara Mereka Mengalami Firman Tuhan Sudara yang terkasih dalam Tuhan Siapapun sudara yang saat ini Duduk di tempat ini Sudara baik-baik sudara Sudara tidak akan menjadi orang Kristen yang kuat Karena teman sebelah sudara mengasihi sudara Halo Ya Denger gak sudara Itu Itu cuma Awal Supaya sudara boleh kenal Tuhan Ya Bahwa Dia bersaksi kepada saya Oh Ternyata Pak Kalento baik loh Ya kan Oh dia baik sekali Ya kan Dia ramah sekali Ya Dia gak punya motivasi tersembunyi Saya merasangkasinya Membuat saya tertarik Untuk mengikuti Kristus yang ada dalam diri dia Bukan ngikutin dia loh Ngikutin Kristus dalam diri dia Jadi itu langkah awal Kita menjadi orang Kristen Langkah awal kita ngalami Tuhan Pasti karena melihat orang bersaksi Melihat orang lain hidupnya berubah Tapi sudara Itu tidak bisa menyelamatkan kita Sampai saya pribadi Ngalamin Apa yang dia alamin Jadi saya harus diselamatkan juga Saya gak bisa Oh saya dateng Karena Davidnya berubah Saya ikutin dia Terus suatu hari Davidnya Bikin kesalahan saya kecewa Kenapa sudah terjadi Karena saya gak ngalami Tuhan Jadi saya bergantung Sama pengamannya sama Tuhan Apa yang saya gak tau Ketika saya baru bertopat Saya gak tau Bahwa dia masih manusia Dia sedang proses pengudusan Jadi sudara-sudara Ketika sudara-sudara Lihat Orang punya kelemahan Pemimpin sudah punya kelemahan Pesel sudah punya kelemahan Sudara gampang Kejebak Jatuh Kenapa sudara Karena secara pribadi Gak punya pengalaman sama Tuhan Saya ngomong ini Karena saya udah ngalamin sudara Dulu saya dan busian di gereja yang lemah Yang punya masalah Pesel yang punya masalah Semua bermasalah Tapi sudara Saya bisa bertahan Tergoyangkan kenapa sudara Karena Saya ngalamin Tuhan Saya tau aja yang mana yang benar Saya tau kalau kita mau ngomong apa yang benar Ibrani 6 Ayat 4 dan 5 Ini bicara menurut orang-orang ya Ini kita ambil konteks Ambil potongannya aja sudara Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya Pernah mengecap karunia surgawi Pernah mendapat bagian dalam roh kudus Ayat ke-6 Dan mengecap firman yang baik dari Allah Dan karunia-karunia dunia yang akan datang Itu yang sudah harus ngalami semua Nah kita mau ambil satu aja hari ini Bahwa sudara harus mengalami firman yang baik Allah kita itu bukan Allah yang general Allah itu baik sama semua orang Dengar baik-baik sudara Allah itu baik sama semua orang Kalau kotbah tentang Allah yang umum Itu gak perlu sudara ke gereja Amin sudara Allah itu memberikan hujan kepada orang percaya Dan orang yang tidak percaya Itu gak usah ingin ragu Allah itu baik Semua orang tau bahwa Allah itu pengasih Penyayang Pengampun Tapi tau gak kamu Dia mengampuni dosa kamu pribadi Itu dia menjadi Allah yang pribadi Saya tau dia mengampuni dosa saya Saya tau kalau saya ke surga nanti Saya berdiri di posisinya Saya tau bahwa dia akan membela saya Kenapa? Karena saya ngalami dia secara pribadi Saya tau Allah mau mengampuni semua orang Tapi saya tau Allah mengampuni saya Itu dua hal yang berbeda Saya tau Allah mengampuni orang Dan baik-baik tidak akan membuat saya menjadi kuat Saya tau Allah baik Itu gak membuat saya menjadi kuat Tapi ketika saya tau Allah mengampuni saya Ketika saya tau Allah menjawab doa saya Then my life change Jadi saudara harus mengecap firman Allah Bukan cuma tau Saudara tau mengecap Kemarin kita pergi makan Saudara bu Sian Diajak makan majuan Kemana Sian itu ya Pokoknya ini enak banget Enak banget saudara Terus kita dateng saudara Kita makan Saya bilang memang enak Sian Harus dikecap Bukan cuma tau itu rotinya enak Harus dirasain Harus punya experience Kan anak muda Betul gak Kan zaman sana Jamannya harus punya experience Right Semua sudah harus punya experience Right Begitu juga Karena itu sebenarnya kebenaran yang lama Kalau sudah dateng ke gereja Orang berubah Orang kenapa bertahan Dateng ke gereja Karena mereka punya experience With God Lah zaman dulu mereka bagaimana Gereja gak ber AC penuh Udah jelas itu saudara Panasnya bukan main Gak perlu tanya itu Ngumpul orang gitu banyak Gimana saudara Tapi kenapa mereka mau dateng Karena disitu ada experience Jadi saudara Sudah menjadi kuat Kalau saudara Menangkap firman Dengerin Dan punya Pengalaman Kalau saudara Terus menerus Dateng ke gereja Tapi tidak Mengalami firman itu Saudara akan menjadi Orang yang agamawi Tukang kritik Lu gak bener hidupnya Itu orang gak bener hidupnya Kamu mesti begini Kamu mesti begitu Nah itu yang paling Orang dunia gak mau Karena saya juga orang Sebelumnya orang dunia Saudara Saya juga orang yang logika Saudara Amin saudara Ikut Tuhan itu logical Saudara Kita tuh punya logik yang sehat Saudara Jadi saudara Ikut Tuhan itu harus Pengalaman Saya gak gila Sudah ikut Tuhan Saya gak gila Bayar harga Saudara Ikut Tuhan Kenapa? Kalau saudara Tuhan itu bener-bener ada And if you know And you know Kamu tau dan kamu tau Tuhan itu ada Kamu tau dia mati Buat dosa kamu Dan kamu tau Kalau gak ada Dia akan masuk ke neraka Dan kamu tergila Gila sama Tuhan Itu gila gak? No It's normal Halo Betul gak saudara? Eh Saya dateng ke rumah pakar Saya lagi lapar Udah mau mati Tiba-tiba pakar bilang Sini pak step Sini Kamu bajunya Kurang saya kasih Kurang tembang nginep Dia punya nginep Banyak tembang nginepnya Di atas itu Saya kasih kamu Kurang tembang nginep Rambut saya berantakan Dicukurin Ya Saya dirawat Dikasih sama dia Saya punya teman-teman lain Yang kayak saya Nasibnya Ya Teman baik saya Guess what will I do? Eh Orang baik nih Dateng Wey Dateng dong Ini orang bener nih Ini orang bener Wah kamu harus dateng Kamu mati disini Tau gak? Ayo harus dateng Saya tanya sama saudara Saya gila gak? Enggak Enggak Saya gak gila Kalau dia Ngelamatin saya Terus saya Bilang Wah kamu gak bener Saya marah sama dia Saya gak bener kan Saudara Tapi secara normal Secara normal Semua orang Ketika ketemu orang baik Begitu Sudah kan dateng sama dia kan Ini kita bicara secara normal Right Beberapa orang Diampuni dosanya Hidupnya gak tau diri Tapi secara normal Semua orang ketika tau Dosa diampuni Itu berubah hidupnya Jangan gitu contohnya Gak normal dong Eh itu Yang itu tuh Bukti dia kenal Tuhan Dia tetap begitu tuh Yang gak normal tuh ada Tapi itu kecil minimum Itu selalu ada aja Orang begitu kan Betul gak saudara Yang normal gak pernah diceritain Kan semua masuk berita Kok yang gak normal Normal kan Yang normal gak usah diceritain Yang normal ikut Tuhan tuh banyak Halo Cuma gak diceritain doang Yang masih mau ikut Tuhan tuh banyak Yang ikut Tuhan dengan bener Itu banyak Halo Denger gak saudara Halo Amin saudara Jangan lihat berita nih Pendeta ini Ya iyalah Kalau dia gak bener Dia expose Yang bener gak dia expose Kalau yang bener Dia expose Gak ada cerita Tapi yang bener Masih banyak Jadi saya ngembawa temen-temen saya Saya ngalamin dia Seperti juga itu Tuhan Simple Sakit saya sembuh Saya bawa kamu Jangan ke Tuhan Ke dokter aja Kalau saya sembuh Saya rekomendasi Setelah gak bilang kan Pak Seb Kok kamu gila banget ya Dokternya jauh loh Di serang Ya tapi sembuh Maksudnya saya dateng ke dokter Yang deket gak sembuh Ya kan Saya gak mungkin dateng dokter Kayaknya Wah ini dokter Brian Wah liat tuh ganteng Baik Rapi Rama Saya dateng Saya nangis Dia langsung peluk saya Gitu Ya kan Dia kasih obat gitu Seminggu dua minggu Satu bulan dua bulan Satu tahun dua tahun Gak sembuh Tapi kenapa Pak Seb ke Brian Dokternya sama Deket Parkirnya enak Sakit jiwa gak saudara Saya dateng saudara Ke dokter Karyanto Saudara Uh gue lak Minta ampun Dari pendaftaran udah dimarahin Ngomongnya flat Kamu gini-gini Ih gak ada empathy Uh dok Yo gak bisa rasain Apa yang saya rasakan Dokter gak ngerti perasaan saya Itu dia ngerti Terus dia kasih saya obat Chest plong saudara Ih Sembuh gue Saya ke dokter Sito Atau dokter ini Gini Saudara ke gereja itu Untuk bertumbuh Untuk alami Tuhan Bukan gereja yang deket Bukan gereja yang punya fasilitas Amin saudara Mau yang deket ke mal Paling enak udah Gitu saudara Jelas saudara ya Tapi saudara bukan berarti cari Yesus Saudara cari Fasilitasnya Apa yang ke gereja Nonton aja lebih enak Premier Iya Disambit tidur Gak ada yang marahin saudara Iya kan saudara Sama Tapi saudara kalau ke dokter Sudara cari dokter yang enak Fasilitasnya bagus Fasilitasnya bener Tapi gak sembuh kan aneh Saudara kan Betul gak saudara Sudah ke gereja Sudah mengalami Yesus kan Sudah mengalami perubahan kan Saudara Betul gak saudara Jelas dong Kalau gitu saya ke gereja Saya cari tempat Dimana orang-orang berubah Dimana orang mengalami Tuhan Dimana orang datang ke situ Disembuhkan dari dosanya Amen That is my church Matthew 7 ayat 24 sampai 27 Setiap orang yang mendengar Perkatanku ini Dan ia melakukannya Ia sama dengan orang yang bijaksana Yang mendirikan rumahnya di atas batu Kemudian turunlah hujan Datanglah banjir Lalu angin melanda rumah itu Ini sial di atas sial Sial kuadrat Maka tiga Ya kan Turun hujan Banjir Angi melanda Datanglah mahal petaka Demi mahal petaka dalam hidupnya Kemudian rumah itu tidak rubuh Sebab didirikan di atas batu Tetapi setiap orang mendengar Perkatanku ini Dan tidak melakukannya Ia sama dengan orang bodoh Jadi kalau pas saya bilang bodoh Itu Alkitabia ada ayatnya Jadi Yesus bilang Mungkin tidak lakukan firman itu bodoh Masa bodoh sudah mau dihalusin gitu Agak pinter tapi kurang gitu Bingung Bodoh gitu Ya kan Ia sama dengan orang yang bodoh Yang mendirikan rumahnya di atas pasir Ayat ke 27 Kemudian turunlah hujan Datanglah banjir Lalu Angi melanda rumah itu Sehingga rubuhlah rumah itu Dan hebatlah kerusakannya Ini banyak banget saudara Orang datang gereja Tidak ngerti apa-apa Ikutan aja Saya ikut pakar Karena pakar ikut Tuhan Tapi saya tidak pernah mengalami Tuhan Tuh pakarnya bagus Wah dia punya anaknya Naomi nya bagus Dia punya teman David bagus Wah di gereja ini bagus-bagus Suatu saat ketika orang berubah Angin datang Badai datang Sayanya runtuh Tidak benar tuh ikut Tuhan Banyak gak orang yang kayak gitu Banyak sekali Tidak benar Sudah saya gak mau ikut Tuhan deh Ketewa Tidak usah ke gereja Semua gereja sama Tidak usah menikah Semua laki-laki Sama Enak aja Disamain semua gitu Generalisasi Kenapa saudara Tidak pernah ngalami Tuhan Nanggap saudara Kalau sudah gak ngalami Tuhan Sudara gak kuat Ya sudah gak bisa cuma bilang Revival Oh on fire Setiap tahun tunggu camp Satu kali Saya mau revival Tapi gak bisa saudara Sudara harus ngalami firman Itu harus ada disini Amin Harus ngalami disini Jadi orang ngomong apapun Aku gak peduli Aku tahu Tuhan itu ada Hidup benar Aku ngalami dan firmannya benar Sudara mau nipu pakar Mau nipu pasep Udah telah terlalu banyak Ngalami firman Tuhan Sudah mau ngomong apa Sama saya Tuhan gak ada Saya ngomong sama Sudah Tuhan ada Karena saya ngalamin Jadi sudara dibiang barang siapa Mendengar firman ini Dan melakukannya Jadi dia harus denger kan Firmannya Jadi masalahnya sudara Sebelum kita bilang Melakukannya Kita bicara mendengar dulu Kalau denger aja enggak Gimana mau lakukan Bingung gitu sudara Pendeta ini ngomong gitu Pendeta itu ngomong gitu Jadi Tuhan ngomong yang mana yang benar Kenapa sudara Karena dia gak bisa membedakan Antara yang mana Tuhan ngomong Mana bukan Tuhan ngomong Jadi pertama sudara Semua yang duduk disini Kalau sudah mau bertumbuh Jadi orang Kristen yang kuat Siapa yang mau jadi orang Kristen yang kuat Angkat tangan sudara Amin Sudara harus bisa mendengar Dalam Matthew 13 S9-12 Siapa bertelinga Hendaklah ia Siapa yang punya telinga Oke ya Sudah punya telinga kan Tapi Yesus bilang gini Kalau kamu punya telinga dengerin Berarti ada yang punya telinga Gak denger Pangsit itu Banyak sudah orang ke gereja Gak denger loh Gak percaya nanti pulang Sudah tanya orang sebelah Kamu dapet apa tadi Tapi tanya lagi Pulang ke gereja makan apa Tau Kenapa? Karena pikirannya gak disitu Dan ke gereja Sesuai formalitas Saya tanya sama sudara Sudara kamu sudah diselamatkan Dengan anugerah Tanpa syarat Betul gak sudara? Kalau gitu kenapa harus ke gereja? Apa absen Buat ke surga? Enggak Kalau ke surga Kita mah udah pasti diselamatkan Halo Jadi kenapa ke gereja? Supaya saya bertumbuh Supaya saya belajar Supaya saya dapat makanan rohani Kalau belum bisa Keselamatan itu terima Yesus Bukan datang ke gereja Dia minggu Amin sudara Tapi kalau saya datang ke gereja Supaya saya bisa ngerti firman Tuhan Tipe yang bareng siapa Berarti yang hendaklah yang mendengar Ayat ke sembilan Ke sepuluh Maka datanglah kepada murid yang bertanya Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka Dalam perumpamaan Kepadamu diberikan karungnya Untuk mengetahui kerajaan surga Kepada mereka Tidak Kanam Ini dia sudara Kenapa sih kepada mereka Tidak dikasih tahu Kepada murid yang dikasih tahu Yesus jawab disini Karena siapa yang mempunyai Kepadanya Akan diberi Sehingga yang berkelimpahan Tapi siapa yang tidak punya Apapun yang ada Daripadanya Akan diambilnya daripadanya Mempunyai apa sudara? Mempunyai telinga yang mendengar Kan tadi bisa mendengarkan Jadi barang siapa yang punya hati mendengar Tuhan akan kasih dia lebih Wah ini orang luar biasa nih Ya udah berkatnya luar biasa Ya kan? Punya pekerjaan Punya pelayanan Ya kan? Punya mobil Waktu dia mendengar Tuhan tambahkan lebih Dia punya karunnya Tuhan lebihin lagi Loh Tuhan Kenapa gak kasih ke dia Yang gak punya Karena dia gak punya telinga mendengar Dikasih tahu pun Dia gak akan dapat Sudara kalau jadi bapak Punya anak ngerti gak sih Sudara? Kayak gitu Ya ada anak yang kalau dikasih tahu gitu Kasih tahu terus Itu dablek gitu Gak ngerti-ngerti gitu Sampai sudah capek ngomongnya Ya kan sudara? Bukan karena bapak yang gak mau kasih Karena anaknya gak ngerti-ngerti Begitu juga ikut Tuhan Halo Amin sudara Jangan selalu bilang Oh kalau saya menderita Karena Tuhan mau Salah besar Sudara belum tentu Halo amin sudara Kalau sudara kerja Gak mau masuk Sudara malas-malas Sudara dipecat Jangan bilang Tuhan mau apa ya? Orang gak kenal Tuhan Yang ngerti Masa gitu sudah gak ngerti Gua dipecat Penganian Gua sekolah tadi Gua penuh roh jahat Roh jahat ya Ngomongnya kasar Ya di dunia memang begitu Kamu kan garam dan terang dunia Dia toksik Pak Ya kamu kan antidot ya Halo Berikan tepuk tangan buat Tuhan Gimana sih? Kamu kan antidotnya dong? Memang dia toksik Kalau dia sama-sama garam Jadi murah garamnya Asin Keasinan Sebanyak orang Kristen di gereja Gak nginjil Asinnya minta ampun Ketemu dia Firman Tuhan Saya sampaikan firman Tuhan Firman Tuhan Firman Tuhan saya tegur-teguran Tiap minggu tegur-teguran Sudah lama-lama sakit hati Pengampunan Kesembuhan batin Tegur-teguran lagi Gitu kan Mainnya begitu aja sudara Kedunialah Kamu akan bertubuh disitu Amin Amin sudara Kedunia Baru tahu apa itu Namanya dunia Jadi sudara pertama Sudara harus punya telinga Mendengar Saya mau ajarin suara Gimana caranya mendengar Kalau kamu bisa dengar Kamu bisa ngerti Firman Tuhan Tuhan nambah lebih Amin Kalau kamu gak ngerti Apapun yang kamu punya Diambil By the way Maksudnya diambil disini Ambil itu bukan Tuhan Iblis Karena kamu gak ngerti Firman Tuhan Ya Berkat keuangan Kesehatan Keluarga yang Tuhan kasih Diambil Sama musuh Iya Karena gak tahu Caranya Jadi itu maksudnya Barang siapa gak punya Apa yang dia punya Juga diambil Gimana kita bisa Pertahankan Apa yang kita punya Kalau gak ngerti Firman Tuhan Nanggap sudara Diambil Dari padanya Nah Jadi sudara Ketika datang ke gereja Kita datang Itu terutama Sudara Adalah untuk mendengar Firman Tuhan Kalau bersekutu Ke glamping Itu bersekutu Tapi disini Yang mainnya Main coursenya itu Ya makanan utama Itu firman Tuhan Jadi pulang Jadi pas sep Kalau gak tahu Ya lupa Aduh Paling sedih deh Gembala Jadi denger Makanya Kalau datang Jangan telak Nangkep sudara Kenapa Kalau sudah datang Telak Sudah masih Ambil nafas dulu kan Jadi Gak masuk Kalau sudah datang Dari pagi On time Udah menyembah Kenapa menyembah Sudara Supaya sudah bisa Buang semua Pikirnya menghalangi sudara Sudara sudah siap Hati sudah nyembah Sudah ngalami Tuhan dulu Waktu firmanya dibagikan Hatinya dibajak Sudah lembut Waktu firmanya dibagikan Masuk Jangan bilang gini Saya kalau datang Telak gak apa-apa yang penting firmanya Lah nonton bioskop aja Kalau gitu gak usah datang Pas baru mulai Tank baru masuk gitu Gak begitu sudara Amin sudara Suha tapi suha Dapetin suasananya Poem pertama sudara Ibrani 1.1.4 Setelah pada zaman dahulu Allah berbulan kali Dan dalam perbagai cara Berbicara kepada Nenek moyang kita Dengan perantaran Nabi-Nabi Ya Bahasa Inggrisnya In many portions In many ways Jadi Allah berbicara Itu ada porsinya Ada caranya Kalau sudara gak pernah denger Suara Tuhan Jangan datang Ke pasep gini Pasep Aku dengar dari Tuhan Jodhku si Abdullah Gitu Atau apa Tentu dulu Kamu pernah denger suara Tuhan Yang lainnya Gak pernah Ya itu gak usah sudara Kan sudara langsung denger Suara Tuhan yang Very specific Coba sudara Kalau gak percaya Ini prinsip ini Tuhan tuh Kajian prinsip kita itu Sudara tau kenapa Sudara Tuhan Sudara menikah Karena semua Di dalam kerajaan Allah Itu bisa kekekalan Jadi waktu sudara menikah Sudara tuh Mengalami Ngerti Lebih ngerti Prinsip firman Tuhan Karena keluarga Karena sebenarnya kita tuh Kopi apa yang Tuhan lakukan Tuhan itu keluarga Tuhan tuh punya anak Amin Jadi sudara Kalau sudah Sebuah orang tua sini Yang punya anak Gak ada umur Satu tahun Yang baru Biar Mapa Gitu ya Sudara ajarin Sinus kosinus tangens Anak sudah Sudara kepongin Anak bodoh Bukan anaknya bodoh Bapaknya yang bodoh Jangan misterius Situ Tuhan Simple Tuhan itu simple Tuhan itu logika Rohani Nanti saya akan ajarin Gimana logika rohani Jadi pertama sudara Tuhan itu Pertama berbicara Kemudian dia Long time In many ways They speak to our parents To our Ini nih Dengan perantahan Nabi-Nabi Terus saya kedua Maka pada zaman Akhir ini Ia telah berbicara Kepada kita Dengan perantaran Anaknya Yang telah ia tetapkan Sebagai yang berhak Menerima Segala Yang ada Oleh dia Allah telah menjadikan Alam semesta Nah sudah perhatian sini Cara utama Tuhan bicara Maka kita Adalah Melalui Anaknya Primary way Which is Yang adalah Firmannya Itu cara utama Allah Gak perlu aneh-aneh Allah Itu punya Integritas Yang luar biasa Yang membuat dia disebut Allah Adalah dia Tidak bisa berubah What he says Is what he is What he is Is what he say Manusia tidak gitu Karena manusia sudah Jatuh dalam dosa Tapi Allah When he speak He cannot lie Karena when he lie He is not God anymore Integritas sekali Firmannya Menyatu Dia adalah Allah Kayak kita bilang gini Kamu mau terima Allah Atau mau terima kesembuhan Gak bisa saudara Allah kesembuhannya itu satu I want to accept Karyanto Tapi gak mau accept Bau badannya You cannot Ya kan Misalnya Rona mau nikah sama dia Pasep Aku mau nikah sama pakar Dengan syarat Bau badannya dihilangkan Berubah jadi Wanginya lavender Gak bisa saudara Nengerti ya saudara Ya kan Saya mau terima David Jadi suami saya Tapi gak boleh berewokan Ya dicukur doang Tapi tumbuh lagi kan Berewokan Sepanoh Jadi kalau saudara Mau misalnya Ini misalnya Terus ada Ada sistem tertarik Sama dia Harus menerima David Dan berewokannya Karena berewokan Ini adalah bagian dari dia Dan musik Ini adalah bagian dari dia Lihat Musik adalah bagian dari dia Untuk saya Itu menerima busian Musik adalah bagian dari dia Saya gak bisa bilang Saya nikah sama saya Jangan main musik lagi ya Gak bisa Gak bisa Fales is part of me Dia gak bisa nikah sama saya Setiap kamu nyanyi yang bener Gue memang udah fales Dari lahir Nangis aja fales Jadi saudara Saudara gak bisa Seperti juga Tuhan saya bisa terima Keselamatan Tapi gak mau kesembuhannya Gak mau kekudusannya Because His holiness And his salvation And his healing Is all one Because he's the person Of Jesus Christ Dia itu integrated Gak sepi manusia He's integrated Find me one verse Dimana Yesus Dia nyembuhkan orang yang bilang Karena kentang Tuhan gak mau sakit Find me one verse There's no Allah itu se integrated itu Dia tetap sama kemarin hari Sampai selamanya He cannot change Kita yang keep on changing Kok Tuhan Kamu gak mau kasih hari Karena orang Manusia Karena gembala Sudah keep on changing But God is not like that Jadi firmanya itu Itu kayak standar Kokoh Gak bisa berubah Itu sudah harus tahu So any experience Any voice of God Setiap pengalaman Setiap voice of God Yang tidak bersesuai dengan firmanya Jangan terima Halo Dengan kata lain Kalau sudah mau denger suara Tuhan Sudah mau ngalamin Tuhan It's impossible If you don't read your Bible Halo Ada amin saudara Kalau sudah gak sekolah teologi Gak apa-apa Tapi jangan tidak baca Alkitab Halo Amin saudara Karena Bible Sudah harus ngalamin Amin saudara By the way Sekolah teologi itu gak salah Tapi kalau kamu sekolah teologi Tidak punya pengalaman sama Tuhan You make this job as professional Menjadi pastor is calling It's not professional It's about the heart It's not about your mind Dan semua kita disini Yang adalah anak-anak Tuhan Harus Baca Alkitab Gitu dulu deh Kalau sudah nama saya Pak Step Kira kenapa sih Tuhan gak jawab doa saya Kenapa Keluarga saya Hidup saya seperti ini Gini dulu deh Kamu baca Alkitab Nanti kita bisa ngomong dari situ Tentunya butuh pertumbuhan Tapi kalau gak punya basic Mau gimana Ya kan Dia dateng ke saya Pak Step Misalnya Oh misalnya saya dateng ke dia Fit Kenapa musiknya begini Gini Saya mau lada gini Lah saya dasar musik aja Gak ada Mau ngomong gimana sama dia Susah sekali Sudara Kan saya gak ngerti Ngerti Sudara Semua nada Buat saya hampir sama Sudara Tapi saya harus tahu atmosfernya Atmosfernya gak naik Saya tahu Tapi kalau Nadanya Fales Yang ngerti musik Kan nada yang Fales Keganggu kan Kalau saya emang Yee Guys Iya Masa gak ngerti nadanya Gak keganggu Jadi Sudara Saya gak bisa ngerti itu Untuk ngerti itu Saya harus punya dasar musik dulu Iya Iya kan Orang Gini Sudara Saya nanya gini Saya nyanyi Fales aja Saya berasa ngangkat Gimana saya bisa ngerti Sudara Fales Nangkap gak Sudara Kalau saya aja gak ngerti Firman Tuhan Gimana saya mau ngajar Sudara denger suara Tuhan Iya Iya Gak mungkin lah Baca dulu Alkitab Sudara Terutama perjanjian baru Amin Sudara Amin Baca dulu Ya memang Nanti baca terus gimana ngalami Soal lain Tapi basic pertama Harus baca dulu Ketiga saya muda Sudara Saya Muda rohani maksud saya Sudara Waktu saya masih Bayi rohani Saya selalu datang ke orang Dan mau buatan Siapa yang nubatin saya Uh Nabi besar Teken lo Saya kejar Sudara Terus kan zaman itu kan jarang Terus kan zaman itu kan jarang Kalau datang bule Itu kan bule mahal Sudara mengundangnya kan Sel goyang-goyang Terus pakai Inggrisnya Yang kental British English That says the Lord Kita langsung Uh Itu waktu saya Masih anak rohani Now I know the word of God Nubuatannya itu Nubuatannya itu Untuk confirm What you hear from God If you can't hear from God Kalau Sudara gak bisa Mendengar dari Tuhan Nubuatannya itu Gak berguna buat Sudara Betul Denger gak Sudara Mungkin nubuatannya bener Uh Kamu ini Ya kan Apostle Prophet Evangelist Jadinya Eh Sudara Jadi Apostle Prophet Evangelist gitu Sudara Kenapa Dia gak bertumbuh Mungkin bener Karena Nabi itu cuma liat Apa yang Tuhan ngomong Dia cuma deliver Mungkin bener Tapi kalau dia gak bertumbuh Gak nyampe Halo Kalau nubuatan bisa Bikin saya bertumbuh Setiap minggu Undang Nabi kesini You have to read your Bible Kamu harus tau Tuhan mengasih kamu Dari your Bible Kamu harus dapet tau Tuhan mengasih kamu Kamu tuh spesial Dari your Bible Oke Selama dia ngomong Saya spesial Saya akan nyari Terus konfirmasi Dari luar Selama Sudara Tidak dapat konfirmasi Dari Tuhan Sudah terus cari Konfirmasi dari luar Saya berharga gak Kotbah saya bagus gak Nyanyian saya oke gak Ya kan Pak nubuatin saya lagi dong Terus cari konfirmasi Dari luar Why? Because you don't Konfirmasi From inside Ya kan Saya tadi didoain Kok saya gak merasakan Panas ya Gak merasakan Atmosfer Tuhan ya Gitu Sudah terus mencari itu Because you don't have Konfirmasi From inside Padahal kita bilang Bareng siapa dipimpin oleh Roh dia adalah anak-anak Allah Amin Yes But how can you have Konfirmasi From inside If kamu firmannya aja Gak pernah baca Apalagi ngerti Can I have that? Jadi kalau orang doain saya Ngebuatin Ya oke Saya simpen aja Bukan saya gak hargain Saya simpen aja But besok Tomorrow Saya masih nginjirin orang Dua orang sakit Memuridkan Sama Saya tetap harus kerja Untuk keluarga saya Sama Until Tuhan reveal himself Saya harus gerak perubah Jadi waktu Pak Sri Chet datang Dia bilang Kamu akan ini Wah Kali itu saya excited banget Saya mau buatannya Kenapa? Karena confirm What's inside Kemudian saya take attention Jadi saudara Harus Punya firman Tuhan Saya ulangin lagi ya Sudah saya kasih dalam Tuhan ya Karena saya sebagai gembara Sudah saya mengatakan saudara Saya mengatakan saudara If you want to be kangkrit Kalau saudara menjadi luar biasa It's impossible You don't have the word of God in you Gitu aja Sudah boleh dinyubuatin Sama Nabi terbaik Oleh rasul terbaik Oleh pengajar terbaik Dia boleh tumpangin tangan saudara Seribu kali Gak ada gunanya Kenapa saudara? Karena Tuhan kita itu Tuhan yang personal Sudah harus personal kenal dia Nanti bingung Pak Seb Kata pastor itu Kata Nabi itu Saya kan pergi ke bangsa-bangsa Ketemu Nabi yang lain Katanya saya ke hutan Oh berarti hutannya bangsa-bangsa Kesimpulannya kan Kacau saudara Kacau saudara Padahal bisa dua-duanya Buatannya benar Bisa saudara Karena itu kan Nabi gak tau proses Oke Jadi itu saudara Saudara harus punya firman Tuhan Amin saudara Saudara harus baca Alkitab Itu standar Gak usah datang ke pastep Yang pastep Saya mau menikah Tapi sama orang yang belum kenal Tuhan Setelah itu Saya akan injilin dia seumur hidup Itu gak jalan Akhirnya itu jelas Tapi Tuhan bicara Enggak Lu bikin-bikin Ada amin saudara Amin Lu bikin-bikin Gak mungkin Tuhan surga menikah Dan orang gak percaya Jangan jadi pasan tidak simpan Dan orang tidak percaya Kan Ya tertulis Jangan naik lagi Saudara gak nanya gini Tuhan Saya perlu makan gak hari ini Simple Kedua saudara Saudara punya spiritual logic Kisah 116 Ayat 5-9 Mereka mintasi tanah Frigia Dan tanah Galatia Karena roh kudus Mencegah mereka Untuk memberikan injil di Asia Setibatnya mereka di Misia Mereka mencoba Masuk daerah Bitania Tapi roh Yesus Tidak mengizinkan mereka Setelah mintasi Misia Mereka sampai ke Troas Pada malam hari Tampaklah oleh Paulus Suatu penglihatan Ada seorang di Makadonia Berdiri di situ Dan berseru katanya Menyeberanglah ke kami Dan tolonglah kami Setelah Paulus Melihat penglihatan itu Ini penting saudara Segera kami cek Kesempatan berangkat ke Makadonia Karena ini sudah ya Dari penglihatan itu Kami menarik Kesimpulan Bahwa Allah telah memanggil kami Untuk berikan injil pada orang di sana Jadi Allah kasih mereka penglihatan Tapi bukan perintah Dari penglihatan itu Mereka take kesimpulan Berarti apa saudara? Allah Berkerja Dengan logika kita Saudara ikut Tuhan itu Mesti berpikir Pada mulanya adalah firman Bahasa aslinya pada mulanya Adalah logos Dari kata logos Muncul kata logika Kenapa orang dunia Suka ketahuan kita Karena kita gak pakai logika It's not biblical Ada amin Saudara Amin Saudara Ada prinsip rohani Waktu kita diserang Pertama kali Kita mau beli tanah Saudara Yang kita sekarang pakai buat gedung Tanahnya sebenarnya lebih gede dari ini Sama yang di belakang itu Itu harusnya kita ambil semua Kita gak dapat Kita gak mampu Waktu itu saudara Sama sekali Selalu kalau itu impossible Jadi kalau impossible itu gak ada masalah Tapi prinsip firman Tuhan harus ada Jadi waktu itu saudara Waktu itu jemaat kita Kurang lebih mungkin sebesar ini Dan very united Terus hati pemimpin-pemimpinnya Sangat united Dan saya bilang Kita beli tanah ini Kita pakai iman aja Kita gak punya uang Dan Kita gak punya uang persembahan yang cukup Perpuluhan yang cukup Tapi kita beli tanah ini aja Gimana caranya Saya pinjem dari jemaat Pinjem semuanya Siapa yang mau kasih Oh dua tahun Kita akan bayar kembali Kenapa saya berani Karena saya lihat kesehatian If you don't have the money It's not the problem But if you don't believe It's the problem If you don't have one heart It's the problem Kalau kamu gak tau Prinsip rohani Tuhan Is problem Jadi ada yang Problemnya Tuhan Kita gak usah pusing Oke Ada yang problemnya kita Kita mesti beresin Baru Tuhan bisa bekerja Nangkep gak saudara Tuhan tuh tidak bisa selalu bekerja Kalau kita gak beresin hidup kita Sesuai dengan prinsip dia Suami istri Kalau gak sehati Itu susah sekali Karena dua jadi satu Tapi retak di dalam Jadi gak gerak-gerak Gitu aja Stuck Stuck together forever In love You stuck So Sudah harus ngerti prinsip ini So Ya kita harus saling ngalah Supaya kita jalan Supaya kita stuck together Let's move together Ini ada prinsip saudara Makanya nikah tuh Jangan sembarangan Repot saudara Gak gerak nanti Karena hanya jatuh cinta Menikah Cintanya gak cukup Sudara Aku gak bicara uang ya Jangan salah loh Tapi harus mau kerja Itu perlu Si Alkitab gak biar Sudah menikah Harus kaya Sudah harus menikah Sama orang yang takut Akan Tuhan Dan orang yang mau bekerja Dia mau kaya Gak mau bekerja Terus mau apa Jadi ada prinsip Alkitab Sudara Sebenernya di dalam itu Amin Sudara Jadi Saya Waktu itu Ngelihat Bisa Karena sehati Pisanya ada mujizat Kita kumpulin uang Sudara Itu aneh sekali Sudara Jembatnya sama Ya itu-itu aja Orangnya Gajinya sama Gak tau gimana Waktu kan kita Buronnya Bintu uang Semua laporannya Naik begitu Sudara Penerimanya Dua bulan selesai Sudara Utangnya Kaget saya Sudara Radon Tugurona Kaget saya Jadi ada logika rohani Sudara Boleh Tidak Mungkin Tapi kamu harus Menuhi syarat-syarat rohani Untuk terjadi Sebuah mujizat Makanya sudah harus Baca Alkitab Sudara Jangan Saya percaya Sama Tuhan Tanah sebelah Itu punya Saya enak aja Orang punya Sudara Klaim gitu Itu tanah punya saya Dia pergi Enak aja Sudara Terus dia nanti tinggal Dimana gitu Main klaim aja gitu Gak ada dasar firmannya Gitu Gak ada dasar firmannya Diklaim sembarangan Baca Alkitab juga Gak pernah Ya kan Kristen yang kayak gitu Ngenusak kalau Bawa orang baru bertobat Pusing yang baru bertobat Enak aja klaim Gitu kan Saya klaim Kamu istri saya Klaim aja terus Sudara Gak bisa itu Sudara Dia harus memilih Jadi ada prinsip Jadi Sudara ikut Tuhan itu Jangan melanggar logika rohani Demikianlah firman Tuhan Kamu rasul bangsa-bangsa Iya pasti Amin Ke Cina Iya Kamu belajar bahasa Mandarin Gak bisa Gak bener Saya beriman Saya ketemu sana Saya ngomong Terus mereka ngerti Gak usah bahasa Mandarin Enak aja Ngawur itu Ganti gak Sudara Kalau kamu punya hati Untuk ke Cina Kamu pasti belajar Mandarin Kamu harus Dari sekarang Udah ada Betul gak Sudara Saya dan Busian Kita itu menjadi Pester Sebelum menjadi Pester Sudah menggembalakan Bukan setelah menjadi Pester loh Sebelum jadi Pester Sudah mengajar Bukan setelah jadi Pester loh Sudara harus Kelihat ada bibitnya dong Kalau bibitnya dari sekarang Aja gak mau jadi Pester Nanti kalau saya jadi Pester Saya akan mengajar Gak bisa Sudara Karena Tuhan itu Bekerja waktu Sudara Belum punya jabatan Tiba-tiba muncul Saya mau jadi Counselor dari mana Sehari-hari Counseling orang Gak bisa So kita beli tanah Gereja itu Sudara Terus setelah itu Sudara Mulai ada masalah Karena gereja mulai bertumbuh Mulai ada masalah Mulai ada gesekan Mulai kadang-kadang Ada mulai gak sehati Sudara Saya gak berani bangun Sudara Saya gak berani bangun Karena waktu kita bangun gedung itu Itu resikonya Ampun Sudara Satu uang yang gak ada Lebih parah dan itu Ijinnya gak ada Jadi bisa dibangun Gak bisa dipakai Bisa terjadi begitu Dan tidak ada yang tahu jawabannya Seperti hari akhir Ya sudah datang kembali Gak ada yang tahu jawabannya Bisa dipakai atau enggak Gak tahu saya Sudara Dan saya Di dalam ini Gak ada konfiksi Karena jemaatnya Apalagi sebagian mulai kecitra Kan Gitu Mulai kehilang kekuatan Rohaninya Jadi saya gak mau jalan Gak ada kesaksian dan Tahun 2018 Kerja kita bertumbuh Sekolahnya bertumbuh Waktu saya lihat Begitu mendesak kebutuhan Dan seperti biasanya Selalu gak punya uang Jadi Sudara Gak punya uang Is not the problem Gak tahu cara Tuhan bekerja Is the problem Yaudah Saya bilang Bangun Punya uang berapa Cuma punya 200 Sudara 200 gak bisa bikin apa-apa Mau bikin berapa lantai Jadi uang segitu Bongkar tuh semua tuh Rumahnya Padahal salah Sudara Kan ada bekas rumah bangunan lama Saya bongkar Saya bongkar Lumpur liat pada tubuh semua Saya dimarah sama arsitek Saya gak boleh dibongkar Saya bongkar 200 gak bisa bikin apa-apa Sudara Udah tanam aja fondasi Selanjutnya tinggalin Gimana selanjutnya Saya gak tahu Tapi saya tahu Kalau saya melangkah satu Tuhan buka langkah di depan Itu doang yang saya tahu Lainnya gak tahu Jadi kalau nanti Tuhan gak buka Gimana Andai kata Tapi nanti Andai kata Bila Jangan dengerin Itu pertanyaan iblis Nanti Jika Bukankah Kalau kamu gak tahu prinsip rohani Melangkah aja Taruh situ fondasi Wah Sister kita diserang Sudara Jangan main-main Sudara Saya kena itu apa Semak sedikit tuh terluka Uh Langsung Sister kita digulung Semua Ya ambil sabit Dicopret gitu Copot sepohonnya Saya gitu gak copot-copot Sudara Itu kalau jadi suaminya Kalau macem-macem Satu kali doang Sabutnya Cepret gitu Putus Sampai kaget gitu Wah karunianya luar biasa ya Ternyata ini gak kembang kaget Selama ini Sudara Itu Sudara Dari siang sampai sore Itu rumputnya tinggi gitu Bersih loh Saya sampe bingung Selesai itu Sudara 200 juta Habis Eh Singapura Teman saya Tiba-tiba punya beban Dikasih Sudara Puji Tuhan Gede banget Dinaikin bangunannya Cuma bisa satu lantai Jadi Sudara tau Tantang kita Gak ada arsitek Mana ada arsitek Pak bangun yang nyicil Gak ada yang mau Jadi seharusnya ada arsitek yang mau cicil gitu Terus bangunan kalau dibangunan rusak Jadi pake lah baja gitu Yang lebih mahal sebenernya Kita pake aja deh Baja satu lantai Selesai satu lantai Singapura nawain lagi Kita kasih pinjem bunga murah Bangun Sudara Ijinnya gak ada Ijin gereja ya Gak ada Papanya Felis yang Tiba-tiba muncul dari pemimpin Fine Ijinnya dapet 2020 Selesai pandemi dateng Tepat pada waktunya Karena kalau enggak Kita mesti nyewa tempat nama Bingung kan bayar gak bayar Ayo Bingung sekali Tepat pada waktunya Tuhan Jadi Itu denger suara Tuhan bukan Yes Iya Waktu saya sama Bu Sian Keserang Very simple Kita udah bilang hati kita Kita mau memberikan hati kita Untuk menjangkau Kita udah serahkan hidup kita Untuk sama Tuhan Kita bilang Tuhan Kita mau Tuhan melayani orang terhilang Dan Tuhan berjanji Bahwa akan memakai Saya dan isi saya Untuk melayani orang terhilang Kan itu janjinya Tuhan Tapi Tuhan gak pernah bilang Kan orangnya mana Dimana Siapa Kan gak tau Waktu itu Waktu itu Karena kami usianya waktu itu Hati kami tuh orang muda semua Iya kan Tau-tau Om Kar dateng ke gereja Terus pastor saya bilang Eh Si Kar tuh ada ini loh Waktu itu Bu Rona belum bertobat Jadi kami dateng ke Serang Uh Ampun Sudara Gelap banget Gelap sekali Gelapnya Bukan cuma Sarohanis Cara fisik juga Iya gelap Lampunya gelap Bioskop gak ada Apa gitu Mall gak ada Dilarang kan Dilarang Jadi kalau Puasa itu Udah pasti kamu Kelaparan disana Tutup Tutup semua Pembicara dateng ke kami Harus aja kecilgon makannya Makin jauh Baru balik lagi Tapi disitu Orangnya haus Tapi gak sesuai Dengan pasar kami Kami maunya Anak muda Tapi datengnya keluarga Tapi haus Tapi mau Nah ini yang saya mau ajakan Apa saya bilang Tuhan Bicara sama saya Stay manus Pergilah ke Serang Gak ada Gak ada Simple People are hungry Saya punya food Saya kasih Serang masih deket Saya masih bisa Walaupun jauh sih 80 kilo Tapi saya masih gak perlu Naik ke pesawat Pesawat Tapi still kan Lode Tiap minggu Jangan nanya Saya terkerjaan gak Anak saya Masih baik Tapi because We want Anak-anak muda Itu kadang kehilangan Panggilan Tuhan Karena gak tahu Cara Tuhan bicara Kamu bilang Kamu mau bertahan Di Taiwan Karena ingin Menjaga jiwa Tuhan kasih jiwa Kamu tolak Gimana sih Milih-milih Salah ikuti suara Tuhan Saya itu paling sebel Sudah terlalu rohani Nanti pastor Saya doa dulu Tanya Tuhan Come on Ngerohanikan suara Tuhan Sudah lah Sudah tadi habis ini Mau makan siang kan Kenapa Karena Tuhan Makan siangnya dimana Sama siapa Oh you don't You don't ask Karena kamu tahu Tuhan kasih kamu pikir Atau berpikir Simple Habis ini saya makasih yang Itu ada jiwa terhilang Saya harus jangkau Tuhan dia bukan Saya harus pergi gak Saya gak punya beban Then God will not Entrust you Because you see People dying And you're trying You're praying Tuhan dia bukan orangnya That's stupid Udah sakit sekarang Tuhan mau sembuhkan dia gak Kan bodoh itu Sudara Orang terhilang Jiwa dateng Pasti tolong Haus Biar jauh juga Saya dateng Selama saya bisa melangkah Amin Sementara kalau anak kami besar Sudah semuanya Sudah menikah Saya sudah ke Rusia Disutuhan kemana Juga kita mau Itu Tuhan harus begitu Jangan aneh-aneh Tuhan utuh saya ke Rusia Gitu kan Terus Gak tahan di Gak tahan dari pulang Asli aja gak tahan Gimana ke Rusia Ya kan Maksudnya gak make sense gitu loh Do things yang gak make sense gitu loh Denger suara Tuhan yang aneh-aneh gitu loh Dan saya ini bukan tipe orang yang denger suara Tuhan Kayak Duh Jadi waktu saya baru bertobat Sudah saya susah banget Kenapa Sudah Karena itu ada hamba Tuhan yang Kayak denger suara Tuhan Memang karena Nabi Sudah Denger suara Tuhan itu Spacely banget Ya Tuhan biar kamu ke kota ini Belajar disitu Ya kan Ke airport sini Dapet tiket gitu kan Kita ke airport gak dapet tiket-tiket Sudah ya Kita gak berani begitu I don't have that kind of faith Dan saya setengah mati Saya pikir Dengar suara Tuhan Harus begitu Tuhan bilang Demikianlah firman Tuhan Karyanto Nanti siang makan kare Ikannya dua Saya pikir begitu Kemudian suatu hari Saya suka dengan orang Terima bahasa roh Sudah Saya punya catatannya Sudah Saya tahu bahasa roh Itu buat apa Saya tahu aja Saya mulai belajar Saya tahu Terus orang yang sama ini Yang hamba Tuhan yang Nabi besar ini Sudah Dia keluar sebuah buku Dia bilang gitu Di buku itu Tuhan ajarin saya Apa gunanya bahasa roh Dia tulis bukunya Saya beli Saya baca Plok-plok Sampai saya baca Saya ajarin Cuma saya gak berasa Tuhan bicara kayak begitu Pertuan bicara kan Dari buahnya kan Ada prinsip logika Tapi Logika rohani Sudah mau diberi Keuangannya Ya manajemennya Jauh harus benar Logika rohani Nggak ngawur Dalam nama Yesus Diberkati berlipat ganda Enak aja Yang kedua Harus spiritual Logik Ketiga sudara Yang ketiga sudara Sudara harus belajar Konsisten Bilangan 23 S19 Allah bukanlah manusia Sehingga ia berdusta Bukan anak manusia Sehingga ia menyesal Masa akan jadi Free berfirman Dan tidak melakukannya Atau berbicara Dan tidak menepatinya That's how our God is Itu sifatnya Allah kita When he speak He mean what he speak Problemnya Kita nggak denger Dan tidak berpegang Suatu hari sudara Waktu saya masih Baru kenal Tuhan Saya berdoa Berdoa Karena waktu itu Ada less computer Sudara Saya ingin masuk kelas itu Saya berdoa Saya bilang Tuhan Waktu itu Zaman itu ya Tahun 1988 88 89 Antara itu Uang pendaftaran Itu 50 ribu Itu besar sekali Zaman itu Karena gaji aja Itu sekitar 200 ribuan Orang rata-rata Jadi 50 ribu Itu besar sekali Saya nggak punya uang itu Terus saya berdoa Terus dalam doa saya Itu adalah Lawatan Tuhan Dan kemudian saya tahu Ini saya sudah dapat Tapi uangnya nggak datang Saya jadi bingung Sudara Bingung banget Karena Saya tahu banget Dalam hadis saya Saya sudah dapat Tapi bingung Nggak datang Dan tanggal Pendaftaran kan ada deadline Deadlinenya selesai Tutup Wah Putus asa Saya coba Biar Tuhan Walaupun Tuhan Saya nggak ngerti Saya tetap setia Ikut Tuhan And then lewat beberapa Lewat hampir seminggu Hampir seminggu kemudian Tiba-tiba Orang tua saya bilang Eh Kamu mau beli cerana nggak Itu pertanyaan Orang tua saya Nggak pernah nanya Just for your information Karena orang tua saya itu Selalu beli baju Dan selanai diskon Dan dia yang beli Saya nggak pernah milih Jadi saya dari kecil Udah biasa nggak memilih Ada bagusnya juga sih Ketuhan Udah biasa nggak memilih Jadi saudara Baju saya itu selalu matching Matching diskonnya Bukan colornya Matching diskonnya Bapak saya bisa Beli baju Baju luar Baju dalam Jadi nggak mungkin That's for your information Nggak mungkin My parents tidak Nanya Ini uang gue beli cerana Itu never Mau juga dia beli cerananya Gitu That never happen Dan juga pernah jadi Seperti sekali itu Dia bilang 50 ribu Beli cerana Saya bilang Ma Boleh nggak aku pakai Buat daftar komputer Boleh The problem is Deadlinenya udah lewat Dan waktu itu Karena nggak ada yang bimbing Saya diem aja You know what Kemudian saya baru baca berita Deadlinenya diprolong Sebenarnya Allah tidak telat Cuma saya nggak kenal dia Kemudian saya nggak diajarin Bahwa denger suara Tuhan Kita harus konsisten Saya kasih contoh Misalnya saudara Kalau saudara Misalnya saudara suatu hari Punya hutang Sudah bilang Saya mau bayar hutang Terus saya berdoa Dan Tuhan kasih uang Untuk kamu bayar hutang Tepat yang kamu minta Daftar uangnya Eh ada wavecam Saya perlu uang Buat daftar wavecam Boleh nggak saya pakai No Karena kamu tadi bilang Tuhan kamu mau bayar hutang Nanti wavecamnya gimana Tuhan bisa kasih lagi Jangan dipindahin Nanti kamu bingung Denger suara Tuhan Ada orang nangis sama saya Pastor saya nangis Gimana nih Saya nggak bekerjaan Saya perlu kerjaan Supaya saya stay in Taipei Nangis Setiap malam Telefon And then we pray Kemudian pekerjanya datang Saudara Of God or not of God Of God though Because you pray for it Right Kita semua agree And kemudian pekerjanya datang And kemudian Dua bulan kemudian Dia mau stop Katanya pekerjanya Nggak bisa Karena Saya nggak bisa ke gereja Hari Sabtu No Because that's from God Konteksnya beda Harus stay Harus konsisten Si People datang ke gereja Tuhan suruh saya masuk ke gereja ini Nanti saya akan Setia sama Pastor Saya merasa sekali disini Luar biasa Setengah tahun ini pergi Apa itu saudara Nggak konsisten dengerin suara Tuhan Saya nggak bicara Soal keluar gerejanya yang salah Saya hanya bicara Menik konsistensi Mendengar suara Tuhan Nanti nggak bisa bertumbuh Denger suara Tuhan Feeling Rasanya Udah nggak cocok sama kamu Rasanya sekarang Saya udah nggak cocok sama Pastor Saya mau pindah Problem banget Nanti sudah udah dilatih hatinya Ikuti feeling saudara Nanti udah menikah Nanti udah menikah Eh sorry saya akan nikah Mateng deh Feeling Nggak biasain ikutin tuntunan roh Nggak konsisten Kalau kamu udah berdoa Terus kamu dapet jawabannya Tuhan You have to hold Pegang hold Hold Sampai kamu yakin Tuhan itu suruh kamu berubah Nah bisa mentok Pindah Mentok Pindah Mentok Pindah Dilatih Sampai sudah bisa bilang This is the voice of God Grow Abraham Saudara Sebenarnya orang tidak percaya Bapak iman Saya mau tutup ceritanya Abraham Kita baca dulu sebenarnya Ayatnya Roma 1 ayat 17 Sebab di dalamnya Nyata kebenaran Allah Yang bertolak Dari iman Kepada iman Seperti yang tertulis Orang benar akan hidup Karena iman Bahasa Inggrisnya Saudara For in it The gospel of righteousness of God Is revealed both Springing from faith And leading to faith Jadi saudara Dari iman Kepada iman Dari anugrah Kepada anugrah Dari mendengar suara Tuhan Kepada lebih tajam lagi Dengan suara Tuhan Everything has to be stuck From below Jadi Abraham itu Sebenarnya Ya Dia bukan orang percaya Waktu dibilang Sarah Akan menghasilkan Akan beranak Dan dari keturunanmu Dia bilang Hagar aja boleh gak Dia gak bisa percaya Baca alpita saudara Dia bikin itu Dia gak percaya Jadi saudara Kalau gak percaya Gak apa-apa Asal baca alkitab saudara Nanti jadi percaya Lalu Datanglah Tuhan Ngunjungin dia yang kedua kali Yang dibawa pohon itu Dan bilang Tahun depan Waktu ini Sarah akan punya anak Lalu percayalah Abraham Karena Remanya datang kedua kali Remanya datang kedua kali Tahun depan Istimu punya anak Dan Alkitab yang Lalu percayalah Abraham Lalu dia menjadi orang benar Disitu Dia percaya Tahun depan Dia punya anak Namanya Isaac Dan Setelah dia bilang Gue udah tau Ini Tuhan yang bicara Dia grow Faithnya Oke Dia mulai ngerti Mulai tangkap Kemudian Tuhan bilang Nama dia Abraham Jawabnya gini Ya Tuhan Ambil lah Anakmu yang satu-satunya Dia gak ada question Karena Ini sudah gak bisa langsung begitu Sudah jangan bilang Tuhan surah aku selahkan semua Sudah langsung Is From faith To faith From faith To faith Dari iman kepada iman Sudah harus ngalami dulu Hal yang kecil Sudah baru bisa bertumbuh Sudah harus ngalami Kemenangan yang kecil Untuk hal yang kelemangan yang lebih besar Dan lebih besar Dan lebih besar Dan lebih besar Dan tau ini firman Tuhan Kalau saya lakukan Mesti terjadi Harus grow Gak bisa langsung loncat Kenapa sudah kadang-kadang Orang Kristen tuh jatuh Karena coba ngiru hamba Tuhan Yang udah bertahun-tahun Tumbuh dalam Tuhan pengalaman Dia kayak Oh gue tinggal sesuatu Terus orang mati Dibangkit kan Terus sudah langsung Ke orang mati Gak bangkit-bangkit Sudah putus asa Karena dia mulainya Sudah dari sakit pila Kan dia gak cerita itu Sudah langsung mau loncat Saya mau kayak dia Gak bisa sudah Sudah harus bertumbuh Dari iman kepada iman Jadi waktu Abraham denger Abraham Sudah pernah nanya gak sih Itu Ambil lah anakmu satu-satunya Kan kalau kita orang tua Gila ya Ini Tuhan bukan Dalam nama Yesus Iblis pergi Ini suara Iblis Tapi Abraham gak bilang Yes Lord Kenapa? Karena dia tahu Dan dia tahu Dan dia tahu Dan dia tahu Karena sudara sudah ngalami Tuhan Dia tahu Kalau Tuhan bicara That is the solution Karena gak ngalami Pertama kita rindis gereja Gak pengalaman Gak sadar bakal rindis gereja Gak sadar Tuhan suruh kita rindis gereja Kita datang cuma untuk melayani Dia become a judge Yang kedua Kita memang kirim Yang ketiga Tuhan Gak punya keyakinan Ya lakukan aja Waktu Tuhan jadi Kita punya keyakinan Tunggu lagi di Serpong Waktu Serpong jadi Sekarang saya tahu Oh ini dia Suara Tuhan Ini dia cara dia bekerja Jadi waktu Surabaya harus dilakukan Orangnya sedikit No problem Nanti pasti Because I know And I know Is God Kenapa? Because I walk with him Sudah gak bisa mendadak We have to walk with him Everyday Dengar firman Tuhan lakuin Konsisten belajar percaya Mujisan kecil datang Pegang mujisan itu Tuhan lebih besar lagi Amin Orang yang sakit Kejepit sarafnya sembuh Percaya lebih lagi Orang lempuh lebih lagi Terus Grow From faith to faith Next time you know This is good For me Sekarang Orang mau nunggu buatin apa Tentang Saya gak akan kayak Wah Tuhan ngomong gimana Why? Because I know him Karena he speak to me Jadi gak kayak orang Wah ini hamba Tuhan besar Waduh Because I know Ada hamba Tuhan yang Wah setuju sama kita Juga gak ada masalah Because I know I know dimana dia bawa kita Saya kenal Tuhan You have to know your God Yes You have to know your God personally Jangan sampai nanti Gelombang besar datang Kamu gak siap Kaget Tuhan kenapa begini Because you don't know him Amin